Hai semuanya, selamat datang kembali di Nata Official Channel di gedung tiga lantai dan buatnya itu sampai begadang hehe gedung yang aku buat itu untuk drama terbaru aku di channel ini kalian pasti gak sabaran jadi ayo kita let's go i think about your day and about you how it is Tempatnya itu gak jauh dari homegirl Nah jadi disini tempatnya Kita parkirkan mobil dulu Jadi ini dia tempat gedungnya Kita munculkan dulu guys Kira-kira loot props 6 deh kalau gak salah Oke ayo kita klik Wow jadi ini dia bentukan gedungnya Nah ini dia karya pertama aku guys Gedung ini dibuat penerbaan terbaru di channel kita Drama kali ini jadernya romansyah Jadi stay tune terus di nota official Dari segi bentuknya gimana menurut kalian Nanti jika ada yang kurang Komen-komen ya biar aku bisa perbaiki lagi Gedung ini terdiri 3 lantai Nanti gedung ini akan jadi perusahaan properti dan furniture gitu Gedung ini belum benar-benar sempurna Karena jumlah propsnya terbatas hanya sampai 200 saja Semoga di update selanjutnya jumlah propsnya unlimited ya Supaya bisa bikin bangunan yang lebih bagus lagi Nah jadi ini dia bentukan luar gedungnya Tadi kan kalian sudah lihat bagian luarnya Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya Bagian dalamnya dari atas 3 lantai guys Kalian pasti udah pada gak sabar kan Jadi ayo kita burang masuk Ini sebenernya ada yang kurang sih Masa aku lupa naruh teks disitu Kayak logo gitu loh Tapi gak apa ya Nanti aku isiin Menurut aku sih udah lumayan ya Tapi harus dibagusin lagi Eh kok mana ngelantur sih Haha Ayo masuk ke dalam Keliatan kosong banget ya guys Soalnya propsnya gak cukup nih Nah lantai satu ini tempat barang-barang elektronik Atau produk perusahaan Dipajang untuk dapat dilihat oleh para pembeli Perusahaan ini nantinya tuh kayak Brand elektronik ternama gitu Yang ngejualin produk elektronik Nah ini tuh front office-nya Tempat informasi barang Atau tempat pembayaran Yang berkaitan dengan perusahaan Disini nanti bakal ada mbak-mbak yang jagain Jadi segitu aja sih Mantai satunya Kayak gak ada spesialnya gak sih Tenang Nanti bakal aku tempat tambahin lagi Sekarang kita ke lantai dua yuk Lewat sini guys Gedung ini tuh full kaca Jadi setiap uangnya itu Dapat lihat rumah tangan Ini dia lantai duanya Lantai dua ini Fungsinya butuh kerja Jadi para karyawan hidup Kerjanya tuh disini Kerjaan mereka kayak bikin desain barang-baru Nyusung konsep barang Ngurus peperti dan lain-lain Duangan ini bisa juga risuat meeting Sebenernya aku mau nambahin meja lagi disampingnya Tapi buang kok masih habis Tapi gak papalah Itu udah cukup kok Oh iya Demi drama baru ini Aku tuh perlu pelajari hal tentang perusahaan Perubahati elektronik itu Aku tuh harus bikin drama yang terbentuk Walaupun hanya lewat kuras school simulator Karena kalian ini bisa berarti bagi aku Jadi Kalian harus untuk drama terbaru aku ya Harus pokoknya Oke jadi Ini aja sih Untuk lantai duanya Lanjut kita move on Lantai tiga Lantai yang paling atas Lantai tiganya itu Tempat atau ruangannya Direktur dari perusahaan ini Taraaa Ini dia lantai tiga dari hidung ini Disini barangnya di Kit Tengat Ini adalah meja dari sekretarisnya Direktur Meja ini tuh full buku guys Asli dah sekretaris buku yang dah Ini rak buku atau rata-rata gitu ceritanya Itu juga sama Nah yang ini disini tuh Adalah Dapur kecil Misalnya Kalau direktur atau sekretarisnya lapor Atau haus Bisa buat disini Biar gak ke bawah lagi Kan jauh banget Kalau mau ke kantin Sekarang kita ke ruangan direkturnya Aku baru sadar Kalau ruangannya terlalu kecil Hehehe Yaudah ayo kita masuk Ini dia sempit banget Ini itu Meja Direktur Aduh sopa Biar kalau ada yang dateng Bisa duduk Terus ada rak yang isi file Tata sama Di atasnya tuh ada TV Biar si Direktur agak bosen Nah disini Pemandangannya bagus Kalau lagi momen Karena kerja lembur Bagi kuda Bisa lihat ini Biar pusingnya hilang Kita keluar dulu guys Enaknya kalau kerja disini Dapet pemandangan yang indah Karena hampir full sama kaca Jadi ini aja sih untuk lantai 3 nya Tadi aku pengennya disitu aku misiin sofa Biar bisa kalian duduk disitu Dan bisa ngopi-ngopi santu disitu Tapi gerak propsnya gak cukup Ya udahlah Nanti bakal aku reset beberapa props Yang menurut aku gak guna Biar bisa nambah props lain So itu aja sih untuk lantai 3 nya Ayo kita turun ke bawah Aku suka sama ruangan ini sih Aku sih berharap kalian suka ya Dan menanti drama terbaru aku Karena aku benar-benar menyiap ini dengan baik Dan akhirnya Sampai juga di bawah Oh iya Buat yang terinspirasi sama gedungku Boleh kok kalian contoh Dan jangan lupa mention kakakku Nikin atau official ya Oh iya Ini murni aku pikir sendiri Aku mau ada plagiat Sama youtuber-sumulator lainnya ya Jika ada yang sama itu hanya kebetulan semantai ya Nah bagaimana reviewku tadi Aku harap kalian suka ya Oh iya Mengerupan bakal tayang movie Hantu Nini Belanda 2 Jadi stay tune ya Untuk seri misteri Jembatan Merah Akan TN seminggu Setelah hantu Nini Belanda ya Dengan part terakhir Please stay tune ya Di channel ini Hai guys Buat yang belum follow instagram atau official Follow ya Itu username nya Di follow ya Biar tau info-info selanjutnya Tentang channel ini Oke sampai segitu dulu ya video kali ini Stay tune ya Karena movie hantu Nini Belanda 2 Akan tayang minggu depan I hope you enjoy this video And jangan lupa untuk like dan subscribe ya See you on the next video Bye 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 Terima kasih.